20 pebalap MotoGP Convoy di Jakarta dari Istana Merdeka hingga Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 16 Maret 2022. Parada pebalap kelas dunia itu diadakan untuk promosi MotoGP Mandalika atau Pertamina Grand Prix of Indonesia. Pesona dari para pebalap MotoGP membuat warga berbondong-bondong datang ke lokasi untuk menyaksikan serta mencari posisi terbaik untuk mengabadikan momen tersebut. Ratusan warga telah berkumpul di kawasan Bundaran HI sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pantauan Tribun Jakarta.com rombongan para pebalap motor kelas dunia itu tiba di Bundaran HI sekira pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Suara kenalpot yang khas sudah terdengar menggelegar dari kejauhan. Para pebalap mengitari Bundaran HI sambil menyapa warga dengan melambaikan tangan, tak lupa mereka juga mengeber motor mereka. Saat iring-iringan parade MotoGP melintas, warga pun berteriak histeris. Mayoritas warga meneriakan nama Mark Marquez. Tidak hanya pebalap MotoGP yang ada dalam parade ini, ratusan bikers dari berbagai komunitas juga terlihat ikut dalam parade tersebut dan mengendarai motornya di belakang para pebalap MotoGP. Parade MotoGP dihelat sebagai penyembutan sebelum balapan di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022. Sebanyak 20 pebalap MotoGP akan mengikuti parade ini. Berikut beberapa daftar pebalap yang mengikuti parade MotoGP. Pertama ada Mark Marquez dari Repsol Honda Team, kedua Paul Esparago dari Repsol Honda Team, ketiga ada John Mir dari tim Suzuki X-Star, lalu keempat ada Alex Rins dari tim Suzuki X-Star, dan ada Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!